Bisa dilihat teman-teman sekalian Disini itu mereka fase-fase Bercakap melayu Bangga lah kalian ya kan Disini ada sebuah video Daripada adik Koji Jepun Dan ya saya sudah chat dengan beliau Dan so memang kita mau ngadain collab lagi Tapi masih bingung kapan gitu kan Karena memang sibuk sekali Dan sekarang juga masih ya membangun studio baru guys Semoga berjalan lancar Dan ini saya syuting apa adanya Nanti belum ada sofa dan lain sebagainya Nanti akan diisi Dan disini ada video Kenapa orang Jepang suka Malaysia dan bahasa Melayu So ini sangat menarik sekali Jadi belum ada kayaknya yang buat gitu kan Dan disini adik Koji ini memang keren sih Saya bilang keren karena kenapa Dia berani untuk membuat Kenapa orang Jepang itu alasannya gitu kan Suka kepada Malaysia dan bahasa Melayu Oke so langsung saja guys Saya sudah penasaran kita play videonya Let's go Halo semua Adakah ramai orang Jepang Bahasa Melayu Sebenarnya Jepang itu tidak Tetapi di universiti ini Universiti Bahasa Sin Tokyo Ada ramai pelajar yang belajar bahasa Melayu Terima kasih Saya Saya ingin tanya beberapa suara Kepada kawan saya yang pasti bahasa Melayu Tentang Malaysia Oke jom jom Suka Malaysia ke? Ya sudah tentu saya suka Malaysia Saya suka makanan Malaysia Orang-orang di Malaysia Dan saya memang suka membeli belak di Malaysia Terutamanya sekitar KLCC Sudah tentu saya suka Malaysia Jadi bisa dilihat teman-teman sekalian Disini itu mereka fase-fase bercakap Melayu Banggalah kalian ya kan Banggalah kalian Bahasa kalian itu disukai orang Tidak suka Malaysia Jepang Tentu suka Malaysia Khususnya saya suka kebaikan hati orang Malaysia Apabila saya belajar di Universiti Kebagaian Malaysia Oh ya Hanya saya yang masuk ke kelas dengan pelajar-pelajar tempatan Bukan dengan pelajar-pelajar antarbangsa Sebab saya ambil kelas dalam bahasa Melayu Jadi saya perlu bantuan Daripada pelajar tempatan Dan pensyarah Untuk memahami dan menyurutai kelas Pada bulannya Saya agak takut Sebab tak ada sesiapa yang kenal Tapi saya dapat lengkapkan program Perutekaran itu Sebab semua orang di UKM Sangat baik hati Membalik alukan Dan selalu membantu saya di sana Saya sangat suka Malaysia Kerana Semua orang Yang saya jumpa di sana Sangat baik hati Sangat baik hati Sudah tentu Saya sangat suka Malaysia Saya ada beberapa sebab Saya suka Malaysia Yang pertama Saya suka Orang Malaysia Yang sangat baik hati Kepada orang asing Dan Yang kedua Saya suka bahasa Melayu Sesunan kosa kata bahasa Melayu Sesunan perkataan bahasa Melayu Dan bunyi bahasa Melayu Macam Ca dan Nya Dan macam-macam Saya suka bunyi bahasa Melayu Dan ada beberapa sebab lagi Saya suka fashion wanita Melayu Bertudung Berwarna-warni Dan corak yang sangat comel Dan cantik Jadi saya suka fashion Fashion orang Melayu Kenapa boleh belum minat Untuk belajar bahasa Melayu Saya belum minat Dalam belajar bahasa Melayu Sebab Tak ada ramai orang Yang belajar bahasa negara Asia Tenggara Dan saya nak Memperoleh kemahiran Yang tidak begitu Diperlajari di universiti lain Ataupun diperlajari oleh orang lain Sebenarnya Di kalangan bahasa negara Asia Tenggara Saya pilih bahasa Melayu Sebagai jurusan saya Secara intuitif Sebab Saya rasa Boleh menjadi semangat Untuk belajar apa-apa bahasa asing Tapi anyway kini Saya seronok belajar bahasa Melayu Kerana Ibu bapa saya Membawa ke beberapa negara Di Singapura Di Asia Tenggara Contohnya Singapura Malaysia Bernai Dan lain-lain lagi Pada masa saya masih kecil lagi Dan pada masa itu Saya sangat suka Budaya campuran Dengan Orang Melayu Dan orang Cina Jadi saya Bapu belajar bahasa Melayu Dan Negara di Semenangja Malaysia Terutamanya Malaysia Kerana Saya Berminat Dalam Ekonomi Pembangunan Di Asia Tenggara Terutama Malaysia Dan Singapura Semasa saya Berada di Sekolah Tinggi Jadi Sambil belajar Bahasa Melayu Saya nak Belajar Ekonomi Budaya Sejarah Ketik di Malaysia Saya ada Beberapa sebab Yang paling besar Yalah Saya pernah tinggal Di Malaysia Selama Sembilan tahun Dengan kerajaan saya Tapi Saya pergi ke Sekolah Orang Jepun Dan bercakap Bahasa Jepun saja Dan saya tak boleh Berbahasa Melayu Dan Lepas Balik ke Jepun Saya rasa Saya nak menjadi Boleh berkomunikasi Dengan orang-orang Di Malaysia Dalam Bahasa Melayu Macam Saya hanya Memutuskan Belajar Bahasa Melayu Sebagai jurusan Di Universiti Sebab Itu pun ada Beberapa sebab Di sekolah Tinggi Saya belajar Di Malaysia Masyarakat Malaysia Terdiri daripada Perbagai Bangsa Perbagai Kaum Dan bahasa Jadi Saya fikir Kalau Orang Jepun Belajar Daripada Masyarakat Malaysia Bagaimana Kita Hidup sama-sama Itu sangat Bagus Jadi Saya Saya nak Belajar Bahasa Melayu Dan Sebelum masuk ke Universiti Kami kena pilih Bahasa yang Kami akan Perajari Daripada 27 bahasa Banyakan Dan Dalam Iklan Universiti Dikatakan Bahasa Melayu Sangat seronok Dan Bahasa Sangat Menali Dan Makanan Malaysia Sangat sedap Jadi Saya pilih Bahasa Melayu Semasa Saya berumur 14 tahun Saya Dapat Pergi ke Malaysia Dan Homestay Di Ipoh 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 Burna Sejak Masa itu Saya sangat Berminat Dengan Bahasa Budaya Dan Makanan Dan Semua Di Sana Pernah Tak Pergi ke Malaysia Ya Tentu Pernah Saya Pernah Pergi ke Malaysia Tiga Kali Tiga Kali Kuala Lumpur Sabah Salawak Melaka Dan Lain Lain Tentu Pernah Untuk Saya Pernah Sertai Program Kuala Angkat Dan Program Perut Kalam Ya Ya Satu Kali Sahaja Walaupun Satu Kali Sahaja Saya Belajar Banyak Daripada Malaysia Selama Kira-kira Dua Atau Tiga Minggu Saya Berada Di Sana Saya Pergi ke Johor Perak Dan Kelantan Dan KL Dan Melaka Dan Saya Sebagai Program Ilmu Kumbari Inap Desa Saya Pergi Ke Malaysia Dengan Pelajar 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 Lain Yang Jurusannya Bahas Melayu Pernah Tapi Satu kali Sahaja Dan Saya Dan Koji Juga Masuk Ke Program Inap Inap Desa Pada Tahun 2019 Selama 17 Hari Sahaja Banyak Kari Pertama Kari Saya Pergi Pada 2013 Di Ipoh Saya Homestay Di Tahun 2017 Pergi Sekali Lagi Ke Rumah Ipoh Kemudian Tahun 2018 Sering 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 Sekali Studi Tua Kembal Ilmu Inap Desa Dan Pergi Banyak Negeri Di Malaysia Sepas Itu Pada Tahun 2019 Saya Belajar Di UKM Saya Belajar Di Fakulti Ekonomi Dan Pemerusahaan Oh Kulia Disana Tengah Kautier Shox Bagi Saya Cara Mandi Saya Suka Masuk Air Panas Semasa Mandi Jadi Di Malaysia Tad Bustub Tad Air Panas Jadi Itu Kautier Shox Bagi Saya Ketika Saya Pergi Kut Membeli Belah Dalam pesat pembeli belah, saya terkejut sebab tandas basah. Saya tak tahu bahwa orang Malaysia guna air, bukannya kertas seperti orang Jepun. Saya berumur 14 tahun, saya pergi homestead di Ipoh. Itu pertama kali saya bermalam di negara lain tanpa dengan orang Jepun lain. Atau ahli keluarga. Pada masa itu saya belum, belum tahu, belum langsung belum tahu tentang bahasa Melayu dan juga saya masih belum faksa dengan bahasa Inggeris. Jadi saya sangat terdapat ada sangat kesusahan dengan komunikasi. Dan juga saya sangat kagum dengan budaya Malaysian Time. Bagi saya, orang Malaysia tak berapa kisah masa dan mereka kadang-kadang tak berapa menetapi masa. Itu sangat, itu satu kajus shok bagi orang Jepun. Kerana di Jepun, orang Jepun selalu menetapi masa. Okey. Jadi kalau terlambat ya, terlambat kayak jam karit lah mungkin. Kerana saya juga macam orang Malayu, saya kadang-kadang lewat datang ke kelas. Jadi saya lebih suka kultur Malaysia. Ada, sudah tentu ada. Banyak, ada banyak. Yang pertama, saya terkejut sebab orang Malaysia mandi banyak kali dalam satu hari. Tiga kali ya. Sebagai orang Jepun, saya mandi satu kali sahaja. Iaitu sebelum tidur. Dan yang kedua, saya terperanjat sebab orang Malaysia menyambut terutama dengan makanan yang istimewa dan banyak makanan yang sangat secara besar-besaran. Walaupun orang Jepun pun menyambut dengan makanan, tapi orang Jepun hidang makanan macam kuih dan teh sahaja. Dan satu lagi, saya terkejut sebab orang Malaysia tak semestinya masukkan makanan ke peti sejuk. Orang Jepun, mesti orang Jepun definitif masukkan makanan ke peti sejuk selepas makan, selepas habis makan. Tapi di Malaysia, orang letakkan di atas meja sahaja. Jadi itu agak terkejut bagi saya. Tergantung makanannya juga kan, tergantung makanannya. Kalau makanan basah mungkin ditaruh di kulkas. Tapi kalau makanan kering, enggak sih gitu kan. Kebiasaan kita juga sama. Tapi ini culture shock. Tapi saya terkejut sebab di Malaysia, tak ada banyak lintasan dan lampu isyarat untuk berjalan kaki. Di Jepun, tampan teksi lebih mahal. Jadi ada ramai orang yang pergi berjalan kaki atau menggunakan basikal. Selain dari menggunakan penggantan awam, khususnya pelajar seperti saya. Jadi dah tentu di Malaysia juga, kadang-kadang saya fikir, macam tempat ini agak tukat. Jadi boleh pergi berjalan kaki. Tapi sebenarnya, ambil banyak masa sebab tak boleh lintaskan jalan. Betul, betul, betul. Ya, mungkin culture shock bagi saya yang paling mengejutkan. Terima kasih kerana menonton video ini. Jika anda suka video ini, semuanya like button dan kongsi video ini kepada kawan-kawan. Video ini ada part 7 juga. Jadi subscribe channel saya dan tunggu video itu di Muan Nayu. Oke, jumpa lagi dalam video seterusnya. Jumpa lagi. Jumpa lagi semua. Bye-bye. Oke guys, sudah selesai videonya. So, itulah tadi kenapa orang Jepang suka Malaysia dan bahasa Melayu. Banyak sekali yang dibahas oleh Ade Koji ya. Yang ditanyakan kepada siswa-siswa Jepang yang ada di sana. So, memang menarik sekali guys. Dan kalian wajib bangga lah karena memang bahasa Melayu disukai oleh orang-orang Jepang di sana. Dan Ade Koji adalah salah satu orang yang suka kepada bahasa Malaysia, kulturnya, terus orang-orangnya. Dan kebanyakan orang yang mengatakan bahwasannya suka dengan Malaysia itu karena kebaikannya. Jadi, boleh kita contoh juga bahwasannya setiap kita berbuat baik kepada orang, maka pasti kita akan dinilai baik. Seperti itu guys. Akan tetapi jangan ngomong di belakang ya. Istilahnya baik di depan tapi di belakang buruk. Itu nggak, 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 nggak banget sih. Oke, dan ya mungkin itu saja video kali ini guys. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request. Dan ya, buat teman-teman yang mau request langsung saja deh di Instagram ataupun di kolom komentar. Dan terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Terima kasih Ade Koji yang sudah mengizinkan saya untuk react video ini guys. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah support channel saya sampai sekarang ini. Dan saya Pemben Ududiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.